untuk pembukaan saya kurang lebihnya mohon maaf silahkan dilanjut Pak Amel baik teman-teman yang pertama memang kalau bicara bagaimana koin kita di di apa dikelola begitu ya jadi kita hari ini sedang teman-teman tentunya sedang agak tahu juga galau ya bagi yang ingin cepat-cepat membarter teman-teman digalaukan oleh harga konsensus konsensus itu kan kesepakatan yang diusulkan jadi bisa seperti itu atau memang bisa tidak begitu ya saya ingin apa namanya melihat dulu bagaimana konsensus hari ini yang sedang tumbuh di tengah-tengah apa pioners terus begitu ya teman-teman digana digana ya ya sudah kita lihat bersama selama ini ada seorang ibu yang siap membarterkan satu koin P dengan 1000 gram atau satu kilo emas batangan ya kalau memang kita ambil dalam gram itu 900 ribu berarti satu kilo itu berarti 900 juta gitu ya dan itu siap di backup oleh marketplace artinya ialah itu apa namanya wacana yang sudah dibangun begitu hari ini kita belum lihat realisasinya apakah memang seperti itu atau bagaimana karena hari ini kan kita semua kan belum memegang emas batangan itu yang dibeli dengan satu koin kan begitu ya nah ini wacana yang sudah dibangun di Afrika di Ghana nah bagaimana dengan teman-teman yang ada di China kenapa akhirnya teman-teman di China itu mendorong harga satu ini sangat mahal 314.159 dolar kalau dalam 14.000 kita kalikan berarti kurang lebih 4,3 miliar kok mahal sekali kan begitu ya jadi memang di tahun lalu karena saya mengikuti persis semua jalan cerita P Network sejak saya bergabung ini domain P yang kita lihat hari ini domain P itu, itu dibeli dari China dibeli dari China dengan maksudnya pemiliknya orang China dibeli dengan 1000 koin yang tahun lalu di 2021 akhir itu kalau 1000 itu diuangkan dalam dolar kurang lebih jutaan dolar jadi memang ini sudah apa kanda-tanda betapa mahalnya P Network itu nah di China tentunya kenapa China sangat apa namanya mendorong harga yang sangat tinggi itu satu tentunya kekuatan mayoritas penambang ada di sana itu yang pertama yang kedua baik pemilik koin konsumen murni maupun yang produsen atau vendor ini mereka bersepakat bersama tentunya teman-teman kan sudah baca di telegram di grup-grup bagaimana seorang bos perusahaan minuman minuman apa ya minuman tentunya itu mendorong mendukung satu koin P ini itu kalau dalam rupiah ini 4,3 M satu 314 ribu tentunya ada ada alasan-alasan di sana nah ini kan baru baru wacana yang dibangun baru wacana konsensus yang dibangun kesepakatan yang diusulkan di pasar akan melihat seperti apa maksud saya ialah dari semua usulan-usulan ini apakah satu kilo emas batangan itu satu pi atau 314 ribu dolar setara 4.3 M usulan ini tentunya kita berterima kasih karena apa produk yang kita pegang ini itu betul-betul nilainya tinggi persoalan nanti realisasinya ya dan tidak itu kita lihat dalam perjalanan yang memang hari ini kita sudah masuk dalam mainet ini nah inilah kenapa malam ini kan P2D masa depan pioners Indonesia seperti apa menyikapi ini kita jangan terlalu apa namanya terlalu terjebak dengan dengan kondisi di luar sana tetapi yang paling penting hari ini bagi saya ialah kita semua ini harus menjaga P kita koin P kita tentunya perlakuannya apa jaga HP kita jaga akun kita jaga sandi P broser kita sandi dovet kita dan semua yang berhubungan dengan P network mulai dari nomor HP kita itu harus dihidupkan terus mulai dari Facebook kita harus dikunci dikunci itu karena ini hacker mulai bergetayangan apa namanya email kita harus dikunci pakai Google Authenticator ini hal-hal teknis dasar yang harus kita perhatikan bersama jangan sampai kita lengah dengan ini berani kita dihack orang amin-amin itu biar perlu disana harganya sudah miliaran satu koin kalau kita tidak bisa ngapain-ngapain mau bikin apa begitu Pak mulia dia jadi harus ini hal prinsip yang harus kita amankan dulu pahami dulu persoalan harga seperti apa itu pasti mahal banget harga P ini yakin saya sangat yakin tetapi koin kita ini harus diamankan hal-hal ini harus di apa namanya dipahami dan kalau teman-teman mau lock up umpamanya karena kemarin dengan gagah berani melock up 3 tahun 100% setelah berpikir-pikir lagi melock up jadi 50% ini masih ada kesempatan karena ada teman tadi mengubah lock up itu ternyata bisa jadi sebelum dikunci lagi silahkan tapi bagi saya semakin kita memilih tinggi katakanlah jangan 100 juga kan Bapak Ibu juga harus menikmati hasil penambangan itu semakin kita mengubah tinggi katakan 50-90 dalam posisi 3 tahun itu semakin besar juga berolehan kita karena koin persiapan halving nanti nanti ini akan halving lagi jadi nilai itu yang harus kita lihat hal-hal ini yang harus tuntas dulu jadi intinya ialah jangan akun kita bermasalah jangan nah kalau sudah seperti itu maka mari kita bicara bagaimana memperlakukan poin kita untuk masa depan kita nah tadi pertanyaan Pak Iwan seperti apa mana jemennya nanti begini Indonesia kita ini kita ada beberapa vendor yang sudah siap sebetulnya yang belum menampakkan diri juga ada dan hari ini kan ada beberapa kita lihat ada di market Indonesia atau ada apa ada apa nah tolong teman-teman saya mau titik pesan untuk kita tolong teman-teman lihat dulu dan upayakan hold tahan koinnya sampai betul-betul stabil dulu sistem ini dan kita akan lihat bersama bagaimana peredaran koin di dunia ini ada himbauan teman-teman apa namanya Cina tadi ada himbauan ya kalau di tempat di tempat katakan yang membeli satu koin itu 314 ribu dolar kenapa kalian harus mencari tempat yang mungkin lebih murah dari itu itu kira-kira kalau dibawa ke dalam bahasa Indonesia seri hari nah artinya ialah entah berapapun harga yang ada teman-teman tolong jangan cepat-cepat menjual koinnya ini pesan karena hari ini kita kan menunggu-nunggu koin itu jadi jangan juga tergiur dengan itu silahkan terima kasih